Pemendara Yamaha X-Max berbaju loreng tengah hangat diperbincangkan di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang kria menggunakan seragam loreng menendam emak-emak yang tengah membonceng seorang anak. Terlihat, pria bermotor sekutik bongsor itu datang dari sisi kiri, kemudian berhenti sejenak dan menendam motor yang dikendarai emak-emak itu. Dalam narasi sebuah video, dijelaskan bahwa sebelum kejadian itu ada pengendara motor, tiba-tiba saja mengerem dadakan di depan emak-emak tersebut, hingga akhirnya emak-emak tersebut juga ikut mengerem mendadak. Setelah emak-emak itu ikut menghentikan kendaraannya secara dadakan, yang membuat pria berbaju loreng itu menabrak bagian belakang motornya. Hingga akhirnya, pemotor berbaju loreng itu pun menendang motor emak-emak tersebut. Beruntung, emak-emak pengendara motor yang tengah membonceng anaknya itu tidak jatuh. Setelahnya, pengendara XMES dengan pelat AA6536JS itu langsung melaju. Atas kejadian itu, kapus pentek ini laksada Julius Wijiono mengaku tengah melakukan penelusuran. Kami masih dalam pelacakan, ungkap Julius. Sejatinya, ini bukan kali pertama oknum aparat bertindak arogan di jalan. Sebelumnya, sudah ada beberapa kejadian seperti aparat menodongkan pistol hingga menghunus sajam ke pengendara lain. Lalu, kenapa oknum aparat kerap bertindak arogan saat di jalan? Pengendara yang bersikap agresif terhadap pengguna jalan lain disebut juga Road Rage. Seorang praktisi Road Safety and Founder Jakarta Defensive Driving Consulting. Justeri Palabu belum lama ini menjelaskan pemicu pengemudi agresif di antaranya, berhubungan dengan kekuasaan seperti pejabat, organisasi masyarakat, instansi hukum, rombongan seperti iring-iringan jenazah. Tak hanya itu, dimensi kendaraan yang lebih besar, mahal dan mewah, juga berpotensi jadi pemicu Road Rage. Perilaku ini termasuk penghinaan kasar dan verbal, berteriak, ancaman fisik atau perilaku mengemudi berbahaya, pejalan kaki atau pengguna jalan lainnya dalam upaya untuk mengintimidasi atau melepaskan kekesalan. Demikian, dari INN Indonesia, success for you all and see you on top. Terima kasih telah menonton!